baik kita lanjutkan konten yang kemarin dengan konten diesel setelah kita berhasil memotong sehernya kita akan melanjutkan dengan cara melepas buring kita akan ganti dengan baru kita bahas satu persatu dulu cara melepas liner buringnya kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan cara pemasangan kembali seperti apa bisa pemeriksa saksikan langsung Hai saya menggunakan palu dan pipa buntet tak ketuk dari sisi belakang mengenai liner buringnya langsung atas bawah atas bawah sampai buring benar-benar terlepas untuk ketukan awal mungkin terasa berat sekali ya tapi ketika itu sudah bisa bergerak mungkin sekitar satu sentian itu mulai terasa ringan harus diperhatikan jangan sampai memukul komponen yang lain agar tidak terjadi jadi kerusakan lebih parah nih seperti ini penampakannya yang sudah lepas Hai yang di dalamnya seperti itu terlihat langsung krekasnya dan kita akan ganti dengan yang baru untuk menggunakan liner yang baru karena yang lama ini sudah haus maka saya putuskan untuk sekalian menggantinya menggantinya secara total jangan lupa beri pelumas di ujungnya yang ada karetnya itu agar lebih licin dan lebih mudah dalam mengepaskan di water jacketnya ini untuk mula-mula harus hati-hati karena ini agak berat juga seperti waktu pertama kali kita melepasnya kemudian nanti setelah bisa masuk di water jacket yang pertama itu akan akan lebih mudah lagi nah seperti itu seperti yang yang memiliki protaksikan kemudian disini juga mulai berat lagi kita pukul pelan-pelan setelah benar-benar masuk di pipirnya bisa dilakukan dengan cara dipukul menggunakan palu beri landasan dengan kayu setelah cukup agak berat maka kita akan pres langsung menggunakan blok silinder blok silindernya kita pasangkan kemudian kita pukulkan pelan-pelan atau bisa juga dengan cara dibaut setelah bautnya kita nongol baut untuk blok silindernya blok silinder head kemudian dibaut secara merata seperti ini dibaut sampai benar-benar kencang sampai mati setelah itu kita lihat langsung ini sudah hanya kencangkan sampai mati kita lihat langsung seperti apa nah sekarang sudah rapat buring sudah terlepas dan sudah terpasang kembali buring yang baru dan kita akan coba memasangkan seher yang sudah dipotong tadi apakah masih natap atau sudah pas kita posisikan TMA kita lihat di permukaannya ternyata sudah pas pemirsa seperti inilah proses saya dalam mengupgrade diesel siangdong 24 pk menjadi 26 pk banyak sekali ini rombakan-rombakan yang saya lakukan agar bisa berfungsi mungkin sampai di sini dulu cara memasang cara melepas dan memasang liner silinder kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya hai terima kasih dan sampai jumpa